Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin untuk menyaksikan kemurahan Tuhan karena beberapa waktu yang lalu kami sekeluarga terpapar dan akhirnya masuk rumah sakit Sebenarnya awalnya adalah anak kami yang didia, dia menyeluh pertama pada hari Rabunya bahwa dia agak kurang enak badannya Tapi malam itu juga dia bekerja, besoknya juga Tetapi besoknya itu tidak mampu lagi Akhirnya setelah keluar, dia langsung dianjurkan oleh dokter untuk periksa Dan hari yang sama Ibu Nenoharan juga periksa karena badannya tidak enak Nah hari Jumat itu pada waktu buka sabat, kami mendapat berita Bahwa Ibu Nenoharan positif Mendengar positif, kami mengambil keputusan bahwa kami semua dalam satu rumah itu harus periksa Dan kami turun malam itu ke rumah sakit Antri karena emergensi begitu banyak yang sementara Antri untuk diperiksa Puji Tuhan, kami malam itu diperiksa Dan ternyata Adriel dan dua cucu ini negatif Hasil pemeriksaan, Lydia dan suaminya positif Saya dengan Ibu Nenoharan positif Lalu kami mengambil keputusan Saya dengan Ibu Nenoharan dirawat di rumah sakit Lydia dengan suaminya isolasi mendiri sambil menjaga Dua cucu ini adil juga harus isolasi mendiri supaya tidak terpapak Dan untuk selanjutnya Ibu Nenoharan akan ceritakan bagaimana di TNT Baik untuk melanjutkan apa yang sudah disaksikan oleh Pendeta Nenoharan Ketika saya mendengar bahwa hasil PCR saya itu positif Saat itu hati saya agak ciut Lalu saya coba untuk menguatkan diri saya Dan saya coba untuk mengendalikan kira saya untuk tidak mengingat Akan hal-hal yang akan kami ikuti di satu minggu ke depan Saya tidak mengingat acara pernikahan Mene yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Saya coba untuk tidak mengingat bagaimana kondisi anak kami Lydia dan suaminya Yang juga terpapar dan sambil menjaga kedua anaknya Saya coba mengeluarkan semua apa yang di pikiran saya Dan saya fokuskan untuk berkomunikasi dengan Tuhan Saya berdoa kepada Tuhan Saya teringat akan cerita di Alkitab Tentang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun Yang dia katakan bahwa Asal ku jaman cubanya aku akan sembuh Tuhan yang dulu dan Tuhan yang sama Yang sekarang adalah sama Saya percaya kepada Tuhan Bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kami Sesuai dengan kehidupannya Saya selalu mengangkat hati saya kepada Tuhan Memohon pertolongan Tuhan bagi kami Agar kami boleh mendapatkan Tuhan akan perawatan Karena saat itu Susah untuk mendapatkan kamar Dari Jumat malam sampai dengan hari Sabtu pada jam 2 Baru kami mendapatkan tempat di UGD Untuk perawatan selanjutnya Ketika perawat datang untuk memberikan perawatan kepada saya Dan saat yang sama saya disuruh untuk mengangkat oksigen Lalu saya angkat Lalu saya angkat Berikan kamar Dan kebetulan saya satu kamar Dengan pendekan yang luar Ketika kami sudah berada di kamar Maka kami berdua berdoa kepada Tuhan Berterima kasih atas segala kemurahan Tuhan Yang telah memberikan kepada kami Kelancaran dalam perawatan Sehingga kami mendapatkan kamar Pada saat itu Perawatan berjalan dengan begitu baik Perawat-perawat memberikan perawatan dengan Penuh geramata mahan Dan memberikan kepada kami kekuatan Untuk kami selalu semangat Pada waktu kami diberikan obat yang pertama Saya melihat obatnya itu begitu banyak sekali Ada 9 butir Saya katakan obat begini banyak Belum lagi ditambah dengan infus yang begitu banyak Namun kami akan berjalani dengan tabah Sambil memohon pertolongan Tuhan Setelah beberapa malam Saya mendengar pendekan dan mengharap ini Dia merintih Lalu saya terbangun dan saya tanya Kenapa apa yang sakit Lalu dia katakan badan saya sakit Kemudian saya meminta pertolongan Daripada perawat Dan mereka datang Didapati bahwa infus daripada pendeta Neno Haran ini Bengkok Sehingga jarum infus itu bengkok Sehingga infus itu tidak masuk Dan akhirnya dia punya tangan itu bengkak Di saat yang sama Sekujuk tubuhnya itu basah Bajunya basah Isprei basah Dan juga selimut itu basah Saya katakan Kenapa rupanya Sehingga basah semua seperti ini Dia katakan saya juga tidak tahu Sementara saya tidak ada keringat Baik Setelah sudah diganti semuanya Kembali lagi beristirahat Dan kami dapat tidur dengan nyenyak Sampai besok hari Kembali lagi pada malam hari Kejadiannya selalu pada malam hari Dia merintih lagi Dan saya katakan Kenapa Apa lagi yang sakit Lalu dia katakan Tangan saya ini sakit katanya Badan saya sakit Kembali lagi saya meminta perawat Ketika datang menolong Dan ketika datang memeriksa Ternyata jarum infusnya itu tercabut Dan darah itu meleleh di celananya Itu basah Dan juga di spray basah Dan juga bajunya itu basah dengan keringat Dan spray itu basah Dan selimut basah Kembali lagi perawat harus mencari tempat yang lain Untuk infus kembali Puji Tuhan Dapat di usul lagi dengan baik Dan mendapatkan perawatan selanjutnya Pada malam berikutnya Kembali lagi merintih Dan saya katakan Apalagi yang sakit Dia katakan Badan saya sakit Kemudian Saya coba Buka itu selimut Dan ternyata Sepujud tubuhnya itu Sudah basah lagi Spray basah Kembali lagi saya minta kepada perawat Untuk tolong Datang dan Memberikan pertolongan kepada pendeta Dan akhirnya Merawat datang Dan memberikan pertolongan Ganti baju Ganti spray Saya selalu berdoa kepada Tuhan Tuhan Tolong kami ya Bapak Sebagaimana kami datang dua orang Biarlah kami akan kembali dua orang Saya berterima kasih Kepada segenap anggota jemaat Kemang pertama Baik secara langsung Maupun di rumah Yang selalu memberikan dukungan doa kepada kami Tuhan itu sungguh-sungguh amat baik Tuhan memberikan kepada kami keringanan Dan akhirnya pada hari Kamis Kembali kami di swab lagi PCR Dan pada malam hari Ternyata Hasil kami itu masih positif Tapi sebelumnya Pada hari Kamis Siang itu Kami juga kembali untuk di x-ray Dan setelah di x-ray Pada siang hari Malam hari itu Pendeta Menuharan Panasnya itu Naik lagi Menjadi 39,5 sekian Sehingga perawat tetapkan Bagaimana Besok sudah harus kembali Tapi pendeta Panas lagi Saya berdoa terus Di dalam hati kepada Tuhan Bermohon Tuhan Agar memberikan kepada kami Jalan keluar yang terbaik Supaya kami sama-sama pulang Puji Tuhan Tuhan mendengar doa kami Dan kami Akhirnya pada hari Jumat siang Kami disuruh untuk pulang Saya teringat sebuah Ayat Yang merupakan salah satu Ayat yang sebarat saya Mas Nur 37 ayat 5 Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan Dan percayalah kepadanya Dan dia akan bertindak Tuhan sungguh-sungguh amat baik Tuhan telah mendengar Doa kami Doa daripada segenap umat Tuhan Dan akhirnya kami boleh Diizinkan untuk kembali Yang walaupun hasilnya Masih positif Dan kami lanjutkan Isolasi sendiri selama 14 saat Terima kasih Kepada segenap Anggota Jemaat Kemang pertama Kepada Pak Pendeta Tua-tua jemaat Yang telah memberikan dukungan kepada kami Yang telah memberikan Akan buah kasih untuk kami Kiranya Tuhan memberkati kita Biar kesaksian ini Boleh menjadi Satu motivasi bagi kita Agar kita senantiasa Selalu bergantung kepada Tuhan Di saat-saat yang sulit seperti ini Terima kasih Tuhan berkati Terima kasih 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 Terima kasih